Halo Bapak Ibu Guru Hebat Salam bahagia selalu ya untuk kita semua Hari ini kita masuk ke pelatihan mandiri di platform Merdeka Mengajar Untuk modul kelima untuk Merdeka Belajar Ini modul terakhir ya dari modul Merdeka Belajar Jadi tema hari ini adalah tema pendidikan yang mengantarkan Keselamatan dan kebahagiaan Ini menjadi poin terakhir dari modul kelima Yaitu dari seri Merdeka Belajar Untuk berikutnya nanti akan dilanjutkan dengan video Untuk modul berikutnya yaitu kurikulum Merdeka Nanti kita akan bahas juga sama-sama Oke langsung saja sebelum lanjut Jangan lupa untuk menekan tombol subscribe Bagi yang belum Jadi kalau yang sudah terima kasih banyak Ayo kita langsung saja ke aplikasinya ya Seperti biasa kita akan masuk ke Ini ya pelatihan mandiri Terus kemudian kita masuk ke Merdeka Belajar Kemudian kita masuk ke ini ya Kemudian kita masuk ke modul terakhir mengenai Modul mereka mengajar ini ya Jadi pendidikan yang mengatarkan keselamatan dan kebahagiaan Nanti disini ada dua materi yang bisa kita lalui Yang pertama itu soal bagaimana menuju pembelajaran yang selamat dan bahagia Terus kemudian nanti ada sistem Amung Kemudian Merdeka Belajar di abad 21 Kemudian nanti di bagian berikutnya Jadi nanti kita harus lihat video ini ya Pak Ibu ya Jadi kita simak video pembelajaran ini Memang ini menjadi pengantara bagi kita Supaya sampai kepada sekali lagi pembelajaran yang menyelamatkan gitu ya Dan yang tentunya membahagiakan gitu Jadi kita sekali lagi diajak atau kita didorong supaya apa Supaya menjadikan murid kita memiliki atau menemukan pemahaman bermakna yang relevan dengan kehidupan mereka Jadi ini yang menjadi poin penting dalam keseruan video selamat dan bahagia ini Kemudian berikutnya nanti sistem Amung ini ya menjadi salah satu juga poin penting bagi kita Jadi untuk menerapkan mindset kita sebagai Amung Itu memang kita terlebih dahulu harus menempatkan diri kita Kalau metode Amung itu berarti kita sekali lagi mengajak untuk apa yang menginternalisasikan Jadi sistem Amung ini dalam diri Jadi Amung itu lebih kepada kita menuntun begitu ya Atau sekali lagi membimbing Kalau bahasa Jawa itu ngemong ya Jadi ini menjadi apa namanya Kata-kata penting ya Stip Amung ini dalam filosofi pembelajaran Gajar Dewantar Kemudian yang berikutnya ini sekali lagi berkaitan dengan ini ya Merdeka Belajar di abad 21 ini Jadi sekali lagi video ini secara keseruan mengajak kita untuk memahami bagaimana Murid Merdeka Belajar ini mencapai kompetensi abad 21 Nanti kita akan lihat sama-sama kompetensi-kompetensi yang memang dibutuhkan di abad 21 ini Ya tentu sekali lagi semua terangkum nanti dalam profil pelajar Pancasila yang sama-sama nanti akan kita lanjutkan pembelajaran modul ini ya Berikutnya nanti langsung akan diminta untuk ini mengerjakan latin pemahaman kemudian juga refleksi Terus yang berikutnya ini ada menciptakan lingkungan pembelajaran terbaik untuk murid Satu membimbing murid untuk memperbaiki bangsa Ini menjadi hal yang penting karena sekali lagi Yang namanya peserta diri kita atau murid kita ini adalah merupakan tanggung jawab kita Kita diberi mandat atau diberi tugas khusus untuk mendampingi murid-murid kita Membimbing, mengemong murid-murid kita supaya bangsa kita itu menjadi bangsa yang lebih baik Yang bangsa-bangsa yang berkarakter Kemudian kita juga akan melihat soal ini ya peran keluarga sekolah dan masyarakat Kita tadi sudah singgung bahwa memang keluarga adalah tempat utama dan pertama dalam menanamkan karakter Jadi ini kemudian akan kita lihat secara menyeluruh mengenai hubungan antara bagaimana kita secara bersama-sama melibatkan Entah itu elemen apa namanya keluarga sekolah dan masyarakat dalam mendampingi anak-anak Supaya memang pendampingan anak-anak kita ini menjadi pendampingan yang berkesenambungan Demi tumbuh dan perkembangannya murid kita secara maksimal Nah setelah selesai sekali lagi kita juga akan diminta untuk mengerjakan latihan pemahaman Kemudian kita diminta untuk berefleksi Ini pertanyaannya Kemudian setelah selesai maka kita diminta untuk mengerjakan posttest seperti biasa Jadi kita akan lihat untuk posttestnya kita akan kerjakan sama-sama ya Bapak Ibu Guru ya Untuk posttestnya kita coba akan bahas mulai dari pertanyaan pertama Dalam menilai pemahaman murid mendidik sebaiknya A. Menggunakan alat pengukur lalu menyimpulkan B. Menggunakan alat pengukur dengan melibatkan murid untuk merefleksikan pemahaman dari pengalaman belajarnya C. Menggunakan alat pengukur untuk dibuat oleh murid Kemudian D. Menggunakan alat pengukur yang objektif dan dapat diukur dengan jelas Saya kira kalau kita melihat ini ya sistem pembelajaran kita yang baru Kita diajak untuk melibatkan murid dalam proses penilaian itu Jadi kemudian juga menekankan soal refleksi ini yang menjadi penting Jadi seperti pembelajaran kita setiap poin pembelajaran pasti ada refleksinya Ada pertanyaan-pertanyaan yang mendukung penguasaan materi kita Dan bagaimana hal-hal yang akan atau yang bisa kita lakukan Jadi Bapak Ibu Guru dalam menilai sekalian pemahaman murid kita harus mempertimbangkan ini Menggunakan alat pengukur itu jelas Tapi juga harus melibatkan murid untuk merefleksikan pemahaman dari pengalaman belajarnya Apa yang kita bisa petik Jadi dari situ memang kita sekali lagi sebagai guru bisa melihat dengan jelas ya Bagaimana sih murid-murid itu bisa menguasai pembelajaran yang sudah kita sampaikan Berikutnya fungsi pendidikan akan berjalan sesuai dengan apa yang dicita-citakan oleh Gajah Dewantara Jika kita sebagai pendidik memiliki beberapa pemahaman berikut ini kecuali Ini berarti pemahaman yang keliru ya yang akan kita pilih Pemahaman yang baik adalah Apakah saya, sorry Pemahaman yang keliru ya yang akan kita cari Yang pertama setiap murid memiliki kodrat Pendidik hanyalah sebagai tuntunan Kemudian pendidikan hanyalah sebagai tuntunan Kemudian pendidik adalah menuntun murid untuk selamat dan bahagia Atau D mendapat pendidik dapat berkenda atas kodrat kekuatan atau potensi murid Sekali lagi ini tentu ini ya Kita sebetulnya tidak bisa mengintervensi Maka tentunya yang tidak sesuai adalah Pendidikan yang dapat pendidik dapat berkenda atas kodrat Jadi ini yang merupakan pemahaman yang keliru Maka sekali lagi fungsi pendidik akan berjalan sesuai dengan Apa yang diceritakan Gajar Dewantara Jika kita sebagai pendidik memiliki beberapa pemahaman Kita memang harus wajib memahami bahwa Masing-masing murid memiliki kodratnya sendiri Entah kodrat alam mereka dan kodrat zaman Kemudian pendidikan hanyalah sebagai tuntunan Menuntun Menuntun itu berarti Kalau kita membayangkan kita menuntun seseorang Berarti orang itu sudah memiliki kemampuan sebetulnya Kita hanya memberikan apa namanya arahan Kemudian yang C mendidik adalah menuntun murid untuk selamat dan bahagia Itu menjadi poin penting Untuk pertanyaan yang berikutnya Nomor tiga Engar So Sung Tulodo yang menjadi salah satu bagian dari sistem Among Tadi tentu sistem Among itu ada Ini ya kalau menurut Gajar Dewantara Tentu menjadi hal penting ya Engar So Engar So itu apa Apakah di depan memberi teladan Di tengah membangun kehendak Di tengah membangun kehendak Ini sama opsinya Kemudian di samping menjadi teman Saya kira kalau kita lihat rangkaiannya Engar So Sung Tulodo Engma Dio Mangung Karso Tut Wuri Handi Hayani Maka kita lihat kata kunci adalah Engar So Engar So itu ada di depan Di depan memberi teladan Tulodo Teladan Jadi di depan memberikan teladan Nanti kita akan lihat ya Untuk Apa namanya Untuk Apa namanya Salah satu Atau apa namanya Kelanjutan dari Sistem Among ini Yang berikutnya Pertanyaan berikutnya Nomor 4 Pada abad Q21 Kemampuan Memecahkan masalah Kemampuan kognitif Yang kompleks Dan kemampuan sosial Emosional Menjadi sangat penting Bagi murid Maupun guru Guru diharapkan Menjadi contoh Bagaimana Bisa Mengembangkan Kemampuan tersebut Pada dirinya Untuk meneruskan Dalam membantu Murid Untuk Menguasainya Salah satu Kompetensi Mendasar Yang menunjung Penguasaan Kemampuan tersebut Adalah Kita lihat ya Apakah kompetensi Pedagogi Kompetensi Pengetahuan Kompetensi Sosial Atau kompetensi Literasi Maka sekali lagi Kalau kita lihat Di keseluruhan Di sistem Apa namanya Di filosofi Kacar Dewantara Maka ini Lebih mengarah Kepada kompetensi Literasi Karena dengan Kompetensi Literasi Ini Apa namanya Kita Sebagai Sebagai pendidik Jelas Apa ya Bisa Mengarahkan Apa namanya Peserta didik Kita Untuk Menguasai Kompetensi Kompetensi Yang memang Yang dibutuhkan Di abad 21 Ini Yang berikutnya Untuk pertanyaan Nomor 5 Sesuai Pesan Kacar Dewantara Untuk menuntun Murid sesuai dengan Zamannya Maka guru Perlu Menumbuhkan Pola pikir Pembelajar Atau Growth Mindset Yang membuat Murid Memiliki Keyakinan Untuk dapat Terus berkembang Mau Mendalami Hal-hal Yang dikuasai Saja Memiliki Keterbukaan Untuk berkomunikasi Dengan Guru-guru Yang diinginkan Saja Mengedepankan Kebenaran Pendapat Pribadi Tentu Kata kuncinya Ada di Ini Di Apa namanya Growth Mindset Growth itu Berkembang Tentu jawabannya Mengarah ke Yang A Memiliki Keyakinan Untuk dapat Terus berkembang Ini yang menjadi Penting Bagi murid-murid Kita Untuk Supaya mereka Terus Berkembang Merangsang mereka Untuk Mengadaptasi Teknologi Mengadaptasi Apa yang ada Di sekitar Mereka Pertanyaan yang berikutnya Pertanyaan nomor 6 Murid sebagai pusat Pembelajaran Sehingga dapat Apa ini Mengevaluasi Dan Merefleksikan Proses Dan capaian Pembelajaran Melihat Kesegala arah Menjadi pusat Perhatian Memperoleh Instruksi Langsung Dari Dari Banyak Mata Pelajaran Saya kira Kalau kita Lihat Yang Dalam Penjelasan Di video Tadi Jadi Murid sebagai Pusat Pembelajaran Bukan menjadi Objek Tapi pusat Sehingga Memang Sekali lagi Murid itu Dapat Mengevaluasi Dan merefleksikan Proses dan Capaian Pembelajaran Jadi Ini menjadi Hal yang penting Karena memang Dalam setiap Penilaian Kita harus Melibatkan Murid kita Kemudian Melibatkan Bagaimana mereka Merefleksikan Selama proses Pembelajaran Dan juga Capaian Pembelajaran Yang sudah Didapat Kemudian Pertanyaan Nomor Tujuh Dalam Perkembangan Diri Seseorang Anak Yang berkewajiban Untuk menjadi Teladan Bagi lingkungan Terdekatnya Adalah A. Teman Di sekolah B. Orang tua Atau keluarga D. Masyarakat D. Guru Tentu ya Kalau kita melihat Dari di video Yang kita tonton tadi Mengenai Apa namanya Peran keluarga Sekolah Dan masyarakat Tentu Untuk yang Apa namanya Sebagai pribadi Memang Apa namanya Peran Orang tua Atau keluarga Itu menjadi penting Keluarga Itu berarti Orang-orang terdekat Orang tua Itu mengandalkan Memiliki Mama Papa Yang lengkap Tapi kalau tidak Maka Orang terdekat Itulah yang Atau keluarga Itulah yang Kemudian berkewajiban Yang paling pokok Dalam menjadi Teladan Bagi Lingkungan Terdekat Sekolah Tentu Menjadi Perpanjangan Dari Proses ini Dan juga Masyarakat Menjadi Perpanjangan Dari Ruang lingkup Yang lebih Luas Kemudian Untuk pertanyaan Terakhir Pertanyaan Nomor Delapan Di bawah Ini adalah Tiga Wadah Dasar Proses Pembentukan Pendidikan Murid Tri Sentra Pendidikan Menurut Kajar Dewantara Kecuali Yang bukan Keluarga Diri Sendiri Pergerakan Pemuda Dan D Perguruan Jadi Ini yang menjadi Tri Sentra Pendidikan Yang bukan Adalah Soal Perguruan Jadi Memang Diri Sendiri Menjadi Pusatnya Kemudian Keluarga Kemudian Pergerakan Pemuda Ini Menjadi Aksi Nyata Dari Bahwa Tiga Wadah Ini Sekali Lagi Membentuk Pendidikan Murid Jadi Menjadi Agen Pergerakan Pemuda Saya kira Bapak Ibu Guru Terima kasih Sudah Mengikuti Pembelajaran Kita Pembelajaran Mandiri Kita Ini Merupakan Summary Rangkuman Dari Pembelajaran Yang Sudah Kita Pelajari Semoga Bapak Ibu Guru Ini Membantu Kita Untuk Semakin Menguasai Pembelajaran Kita Mengenai Di platform Merdeka Pengajar Yang belum Subscribe Bapak Ibu Guru Silahkan Subscribe Jadi Terima kasih Banyak Sudah Sekali lagi Ikut Dalam Apa Namanya Pembelajaran Pembelajaran Ini Kita Akan Masih Mencoba Untuk Membahas Modul Yang Berikutnya Nanti Soal Kurikulum Merdeka Nanti Ada Pembahasan Di Sana Yang Akan Kita Bahas Oke Demikian Salam Bahagia Bapak Ibu Guru Hebat Kita Belajar Sama-sama Kita Tidak Berhenti Belajar Karena Belajar Merupakan Pembelajaran Sepanjang Sampai Ketemu Bapak Ibu Guru Hebat Bye Bye